Intro Aslah, air minumnya umat Indonesia Hukum asal ibadah, haram sampai ada dalil yang menunjukkannya Paham? Ini kaedah Pak Al-aslu fil ibadati al-mana Rumianat, Pulau Tan Karangasem, Muhammadiyah, Lamongan, Pajiran Kita diajari kaedah-kaedah Di antara kaedah yang kita pelajari adalah Al-aslu fil ibadati al-mana Hukum asal ibadah terlarang Sampai ada dalil yang menunjukkannya Jadi hukum asal ibadah itu haram Pak Sampai ada dalil yang menunjukkan Kalau gak ada kaedah ini bahaya Saya mau sholat lima rokaat Ya gak ada larangan memang Aja di Al-Quran Jangan sholat lima rokaat Gak akan ketemu Aja gak hadisnya Nabi mengatakan Jangan sholat lima rokaat Ada? Gak ada Makanya kaedahnya Perhatikan ini butuh rotok mikir didik Rotok jerui Al-aslu fil ibadati al-tahrim Hukum asal ibadah itu haram Gak boleh sembarangan Sampai ada dalil yang Memerintahkannya Ada dalil silahkan Gak ada dalil Ocok macam-macam ibadah Kalau gak ada kaedah ini Buyar agama ini Uka bewong gaya dewi-dewi Gini waktan Si A gak ingin Si B gak ingin Makanya dipacokin sama agama Di dalam agama Islam itu ada pager Karena ada pager inilah Islam gak bisa diaca-aca Apa pagernya itu? Dua Pager yang pertama adalah Ayat Al-Quran Bunyinya surat Al-Ma'idah ayat 3 Saya ulangi ya Di dalam Islam itu ada pager Sehingga Islam gak bisa diaca-aca lagi Pagernya itu Satu ayat Al-Quran Dua hadis Nabi Ayat Al-Quran yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 3 Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam Ini ayat Tidak ada di Taurat Tidak ada di Injil Makanya Kristen diaca-aca Makanya Yahudi diaca-aca Dipalsukan Diganti-ganti Kenapa? Karena dalam Taurat Dalam Injil Gak ada ayat ini Apa ayat itu? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari itu agama Islam sempurna Apa sih maknanya sempurna? Berarti sudah Gak bisa dikurangi Gak bisa ditambahi Makanya Islam itu sempurna Gak boleh dikurangi Gak boleh dimodifikasi Gak boleh diotate Karena Allah sudah mengatakan Sempurna Sesuatu kalau sempurna Terimauan Kerjakan Kalau kamu otak Tampak salah Makanya agama Kristen Ada Injil Kenapa kok diganti-ganti? Karena di dalam Injil Gak ada ayat ini Di dalam Taurat diganti-ganti Kenapa? Karena di dalam Taurat Gak ada ayat ini Ayat Al-Yawma akmaltu Kata orang Yahudi Orang Yahudi ngomong kepada Umar bin Khotob Wahai Umar bin Khotob Seandainya ayat ini Turun kepada kami Orang Yahudi jahulu Misalnya kami jadikan Ayat Eh hari turunnya Ayat itu Sebagai hari raya Karena orang Yahudi itu ngerti Artinya dengan ayat ini Berarti Islam sudah Pariburna Jelas gak? Yang kedua Di dalam Islam ada Hadis Nabi yang berbunyi Barang siapa beramal Tidak sesuai Perintah Nabi tertolak Nah ini pak kering Coba gak ada hadis ini Wah Kabewo ngelakuin Sakara BGW Paham maksudnya Pak ya? Makanya Rasulullah gak Kamu jangan tahlila Kamu jangan tingkepan Kamu gak ngunu Kaken gue lah ngomongi Paham gak? Itu pintarnya Rasul Gak ngasih contoh Tapi ngasih kaedah Pakemnya yang diajarkan Nabi Sopo wongi Sing lakoni Toto coro ibadah Sing gak pernah dilakoni Nabi Tertolak Ini kaedah Kan jenengi ini A, B, C Wong Jawa duing ini Wong Dayak duing ini Wong Bogis duing ini Wong Bima duing ini Makanya Nabi gak Membutkan satu persatu Kalau satu persatu terlalu banyak Nabi kasih kaedah umum Sopo wongi Sing lakoni Ibadah Kono tuntunan Toko Nabi tertolak Paham gak? Paham Sopo wongi Sopo wongi Sopo wongi Sopo wongi Sopo wongi Sopo wongi